Setelah mendapat kritik dari masyarakat, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Satlantas merubah jalur lintasan uji praktik sim roda 2 menjadi lebih mudah. Pemberlakuan lintasan baru tersebut digelar di Mapolresta Samarinda. Unit Satpas Satlantas Polresta Samarinda melaksanakan uji coba lintasan yang diuji coba pertama kali oleh Dirlantas Polda, Kalimantan Timur, Kombes Pol Soni Irawan bersama Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arifadli. Lintasan uji praktik sim C yang sebelumnya menyerupai lintasan angka 8 dan zigzag kini lebih mudah berupa lintasan huruf S dengan 4 tahapan keterampilan seperti uji rem keseimbangan, uji keterampilan di tikungan atau yuteng, uji keterampilan kombinasi tikungan dan metode keterampilan untuk menghindar. Dirlantas Polda, Kalimantan Timur, Kombes Pol Soni Irawan menyebutkan bahwa perubahan ini merupakan bentuk respon Kapolri atas keluhan masyarakat dengan sulitnya menjalani tes uji praktik sim kendaraan roda 2. Apa adalah tentunya kita tahu bersama, ya kan, Kapolri melihat atau merespon keluhan dari masyarakat, kemudian juga ada masukan dari masyarakat, dari beberapa tokoh juga terkait dengan uji praktik sim dengan menggunakan angka 8 dan zigzag karena memang diameter itu diperketat supaya benar-benar masyarakat terampil tetapi tidak semua masyarakat bisa berhasil sekali, bisa berkali-kali. Namun kalau ini insya Allah kita sudah latihan, insya Allah bisa. Perubahan lintasan tersebut tidak mengurangi esensi dari kompetensi yang harus dimiliki pengemudi agar tercipta keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Sementara untuk ujian lainnya, masih menggunakan sistem lama seperti ujian teori yang masih menggunakan pilihan jawaban benar atau salah serta para pemohon SIM juga harus melengkapi berkas pendukung fotokopi KTP, surat keterangan sehat dari dokter, serta membawa pas foto.